Halo Sound Engineer Indonesia Di hadapan teman-teman ini ada 3 mixer yang saya paparkan untuk Sound Engineer Indonesia Nah, 3 mixer ini dihubungkan dengan standar profesional untuk sebuah event yang besar Tentu fungsinya harus diketahui ya teman-teman Ini yang pertama, SQ7 saya pakai untuk front of host Jadi mixer untuk penonton Yang berikutnya, ini adalah SQ5 SQ5 saya pakai untuk monitor, state monitor Di belakangnya itu adalah rak Ya, rak ini 48 channel input dan 16 output Yang berikutnya yaitu mixer untuk broadcast Nah, mixer untuk broadcast saya juga menggunakan SQ5 Ya, inilah ketiga mixer yang akan saya tunjukkan cara connectionnya Saya akan mulai dengan kabelnya terlebih dahulu Kabel yang saya gunakan yaitu digital snake Artinya menggunakan cat 6 Apakah cat 5 bisa? Bisa Tapi jangkauannya lebih pendek Cat 5E, jadi cat 5E itu bisa lebih panjang lagi Nah, cat 6 saya rekomendasikan bisa sampai 75 meter Ya, ini rekomendasi saya Semua menggunakan digital snake Rak hanya satu saja Tidak perlu splitter-splitter lagi Jadi teknologi yang lama itu masih membutuhkan splitter Nah, dengan teknologi yang baru SQ ini tidak membutuhkan splitter Artinya semua alat musik masuk ke rak yang kita tempatkan satu ini di panggung Selesai 48 channel yang bisa dibaca oleh FOH Sama persis bisa dibaca 48 channel di monitor Sama juga 48 channel dibaca di broadcast Atau kita pakai live streaming Itulah koneksi kabel-kabelnya Saya akan membuat diagram bloknya untuk teman-teman Agar lebih mudah di dalam pemahaman instalasi secara digital ini Saya akan tunjukkan sekarang ini Koneksinya Yang pertama saya gambarkan terlebih dahulu adalah SQ7 Yang kedua SQ5 Yang ketiga SQ5 juga Oke Dari SQ7 Kita Letakkan GX48 48 channel Oke Nah Ini dihubungkan Melalui port S-Link Port I-O Kita hubungkan ke S-Link Ini S-Link nya Dari SQ5 Ya Jadi ini kurang lebih Saya akan Arah kasih panah ya Teman-teman ya Oke Nah Dari SQ7 Ke GX48 Inilah Rack Dari SQ5 Yang notabene adalah monitor Ini saya tulis monitor Mon Ini streaming S-Link Oke Dari I-O Ya Ini I-O Port I-O Port I-O Port Ya Dihubungkan Ke S-Link Ya Hanya Begini saja Ya Ini Sistem Sudah Sudah Bisa berfungsi Dan Semuanya 48 Channel Input Outputnya Masing-masing Bebas Outputnya SQ5 Mampu Sampai 12 Output Semuanya Bisa Dipakai Independent Jadi Sound Engineer Indonesia Kita Akan Kelompokkan Ya Ini Adalah Panggung State Ini Adalah Broadcast Broadcast Nah Ini Penonton Jadi Simple Sekarang Ini Saya ingat Betul Sekitar Awal Tahun 2000 Saya Masih Aktif Di Broadcast Television Memasang Sistemnya Wah Kompleks Sekali Untuk Bisa Melakukan FOH Monitor Broadcast Dengan Snake Cable Yang Kabel-Kabel Segambreng Ya Karena Harus Splitter Splitter Begitu Ya Nah Sekarang Teknologi Membantu Kita Di dalam Instalasi Yang cepat Berkualitas 48 Channel Dengan Sampling Rate 96 Kilo Semoga Bermanfaat Untuk Sound Engineer Indonesia Agar Dalam Menapak Kedepan Melakukan Investasi Tidak Lagi Salah Di dalam Memilih Berfikirlah Cerdas Untuk Masa Depan Ya Agar Kita Tidak Rugi Di Kemudian Hari Sampai Coba